Sejumlah kejanggalan dalam penanganan kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon kian mencuat. Salah satu mantan terpidana yang kini sudah bebas angkat bicara. Ia mengaku tidak tahu menau terkait kasus ini, namun ditangkap polisi. Ia juga mengaku mengalami penganiayaan dari polisi. Salah seorang mantan terpidana terkait kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon tahun 2016 silam turut angkat bicara. Saka yang sudah bebas sejak tahun 2020 mengungkapkan dalam kasus itu dirinya tidak tahu menau. Karena pada saat kejadian ia tengah berada di rumahnya bersama Paman. Ia juga mengaku tidak mengenali kedua korban pembunuhan Vina dan Eki. Di kantor polisi Saka mengaku sempat dianiaya oleh polisi dan dipaksa mengakui apa yang sebenarnya tidak ia lakukan. Lantaran tidak kuat mendapatkan perlakuan sejumlah penganiayaan, Saka pun mengakui dengan terpaksa. Saya sebelum bertangkap, saya disuruh sama Paman, si bengsin, sama adiknya Paman juga. Habis misi bengsin, saya mau nganterin motor, motornya Paman itu. Pas barunya mau nganterin motor, sudah ada polisi. Saya datangin, saya kan ke situ niat cuma nganterin motor. Malah saya ikut ditangkap juga, tanpa sebab apapun. Tidak ada penjelasan apapun, langsung dibawa. Sampai di koresta, saya langsung dipukulin. Juru mengakui apa yang bukan saya lakukan. Saya dipukulin, dibecekin, disiksa, segala macam, sampai di setrum. Akhirnya ngaku juga itu karena terpaksa. Karena terpaksa sudah tidak kuat, gitu? Sudah tidak kuat lagi. Sementara itu, kuasa hukum Saka Tatal menilai saat persidangan lalu, kasus tersebut seakan-akan dipaksakan hingga salah tangkap dan terdapat berbagai kejanggalan dalam penanganan kasus tersebut. Kalau misalnya ada pertanyaan, kenapa baru sekarang? Oh, dari 2017 saya sudah melakukan itu. Tapi, entah kenapa semua terganjal. Kita nggak tahu juga hasilnya seperti apa. Teman-teman media pasti tahu lah. 2017 saya sudah ngomong. Kalau ini seperti dipaksakan, kemudian ini salah tangkap, asal tangkap, barang bukti yang dihadirkan di persidangan juga. Walaupun di situ tuntutannya ditusuk pakai samurai di bagian dada kiri, di bagian perut, ternyata barang bukti, baju yang dikenakan korban ketika dijembreng, itu masih utuh. Apalagi dari hasil otopsi, tidak ada tusukan bekas benda tajam. Kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada tahun 2016, silam ini saat ini kembali mencuat karena adanya sejumlah kejanggalan. Saat ini masih ada tiga orang pelaku yang masuk dalam DPO kepolisian.